Bupati Kabupaten Mimika, Papua, El Tinus Omaleng diterbangkan ke Jakarta usaha ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. El Tinus ditangkap terkait dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika. Bupati Mimika, Papua, El Tinus Omaleng, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi, langsung diterbangkan menggunakan pesawat Geruda ke Jakarta pada Kamis pagi. El Tinus Omaleng dikawal ketat anggota BRIMO Polda, Papua. Dia merupakan bupati aktif di Kabupaten Mimika. El Tinus ditangkap saat akan masuk ke dalam hotel di Jayapura. Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defahiri telah memerintahkan kepada Kapolres Mimika untuk melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan agama, serta menyiagakan pasukan untuk mengantisipasi aksi masa dari pendukung El Tinus Omaleng. Bisa juga nanti mengatur supaya tidak ada dampak lain ya, dampak lain karena proses penegakan hukum ini. Kami sudah memintahkan kepada Kapolres Mimika untuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di Mimika, terus menyiapkan pengamanan ya, menyiapkan pengamanan supaya tidak akan terjadi hal-hal yang terjadi. Saya berharap masyarakat di Mimika juga bisa melihat dari kacamata hukum. Karena ini proses hukum, kita harus menghargai. Dan tentunya dengan masyarakat bisa melihat dari sisi itu, kami berharap tidak ada perkembangan yang terkait dengan situasi di Mimika. Sampai saat ini Mimika masih kondusif, saya berharap ini bisa kita jaga bersama dan keseluruhan di Tanah Papua. Sebelumnya Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi, Mil 32, Kabupaten Mimika. Eltinus yang merupakan politikus Partai Golkar, telah melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan status tersangka pada Juli lalu. Sementara pengadilan negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan tersebut pada 25 Agustus 2022. Pembangunan gereja Kingmi sudah berjalan sejak 2015. Pembangunan gereja dibiayai oleh APBD Kabupaten Mimika dan telah menghabiskan dana lebih dari 250 miliar rupiah. Tahun ini, pemerintah Kabupaten Mimika kembali mengalokasikan dana sebesar 50 miliar rupiah untuk pembangunan gereja tersebut. KPK akhirnya menetapkan Eltinus Omaleng yang menjadi Bupati Mimika sejak 2014 sebagai tersangka.